selamat menikmati hari ini saya akan memberikan tutorial yang berbeda dari sebelum-sebelumnya oke langsung saja tanpa banyak kuasa basi biar durasinya tidak terlalu panjang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setup server timtok di linux ubuntu server 20 ya tapi 20-24-2004 ya pada intinya di Ubuntu tapi ini enggak hanya Ubuntu tutorial ini juga bisa diterapkan di debian ataupun channel OS ya cuman disarankan untuk menggunakan tutorial ini di Ubuntu karena pasti berhasil kalau di OS dibawah Ubuntu saya kurang tahu berhasil atau tidaknya dan sebelum kita lanjut buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk tiga kliknya ya yaitu like share and subscribe dan jangan lupa klik notifikasinya juga nih biar saya makin semangat untuk upload video baru di channel ini yang bermanfaat pastinya oke kita lanjut untuk melakukan setup server timtok ini teman-teman pastinya harus punya VPS dulu ya atau virtual private server nah untuk cara dapatnya disini kita nyewanya nyewa perbulan gitu nanti kita bahas untuk gimana langkah-langkah untuk menyewa virtual private server atau teman-teman bisa cobalah di Google juga banyak kok bahkan ada yang dari Indonesia dari Indonesia juga banyak untuk fasilitas sewa server ya cuman kalau misalnya teman-teman bingung silahkan kontak saya nanti saya bantulah untuk teman-teman yang ingin menyewa VPS ini atau virtual private server Windows pas semua Oke setelah teman-teman menyewa punya server antara disini saya udah punya server nah biasanya teman-teman ya kita itu akan dikasih akses berupa IP root passwordnya ya kalau username-nya udah pasti root ya cuman passwordnya nah tapi password itu bisa kita custom sendiri teman-teman nah alangkah lebih baiknya supaya enak teman-teman ganti dulu nih passwordnya dari kontrol panel VPS nya Oke nanti kita juga akan bahas kontrol panel dan selain dari kontrol panel kita juga bisa ganti password langsung dari VPS nya ya nanti kita bahas satu-satu oke monitor teman-teman masuk nggak masuk nggak cek monitor di tim talk oke talk aja nggak akan masuk ke video nggak apa-apa cek masuk ya oke masuk ya Ternyata monitor saya di timtok putus-putus Tapi tidak apa-apa Kita lanjutkan saja Nah disini untuk connect Teman-teman harus menggunakan remote ya Nah remote-nya ini bebas Bisa remote apa saja Nah cuman kalau saya disini menggunakan teratrum Nah kenapa kok tidak menggunakan CMD saja Karena untuk tunanetra Menggunakan CMD itu kesulitan untuk menempel tulisan Nah jadi kita menggunakan teratrum Ataupun Qt ya Nah disini saya menggunakan teratrum saja Nah oke kita buka untuk teratrum ini Kita langsung oke atau bisa enter di bagian host tadi ya Kita enter Continue aja langsung Username ini udah pasti root ya Nah ini passwordnya Saya akan masukkan password VPSnya Nah setelah itu kita tekan tab Atau bisa langsung enter aja disini Bisa langsung enter Nah oke disini udah masuk ya Kita cek Untuk melakukan instalasi server Teman-teman harus mendownload dulu Tim Toknya dari BWDK Nah Sekarang gimana cara mendownloadnya Teman-teman cari dulu link download yang ada di BWDK Oke Copy link yang tulisannya Ubuntu 18 ya Awas jangan salah ya Tim Tok for Ubuntu 18 Nah itu Diambil linknya Nanti di download di Linux ini Nah sekarang Ternyata saya disini udah copy ya linknya Saya udah copy tadi Nah sekarang cara mendownloadnya Silahkan teman-teman Ikan perintah ya Nah disini teman-teman memang harus menguasai Perintah dasar Linux Dikarenakan memang Linux itu berbasis command Nah atau perintah Oke kita lanjut Disini kita ketikan ya Widget Misalnya W-E-G-E-T Spasi Baru kita tempel Tulisan Atau link yang udah kita copy dari BWDK website Tim Tok ya Nah untuk nempelnya disini Kalau di Teraturn itu Menggunakan ArtP ya Tapi kalau menggunakan Beauty silahkan di Coba di googling ya Banyak kok itu Root star Jet HTTPS Bearware DK Team 5.10 Team 5.10 1886 64 TGZ Kita enter disini langsung aja Minus 222080 Team Tic V 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 Root star 723 081 18 723 081 2022 Team Tic V 2022 0805 17 4407 6.83 MDS Team Tic V 5.10 Ubuntu 18 X86 64 TGZ Save 18 Oke Oke Udah disini ya Nah Disini Kita untuk ngecek filenya Tekan FS ya Nah Ini udah ada filenya Kita screen screen dulu Biar enak Tiba Oke Sekarang Kita rubah dulu Nama Team Talk Dot TGZ Ini ya Jadi Nama Yang mudah diingat Nah Cara mau rubahnya Tekan MP Ketik ya Nggak susah ya MP Spasi Oke Spasi Nama filenya tadi Coba Oke Terus kita Spasi lagi Nama barunya Tt besar Misalnya Dot DG 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 Kecil Terus Kita enter Nah Sekarang Kita ketikan lagi Disini kita akan membuka File TGZ ini Kita ketik lagi Gunzip Ya Gunzip Tt Langsung tap Tt Tt Dot Tgz Ketik Tt 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 Tgz nah disini akan ubah format lagi dia akan berubah format jadi tt.tar sekarang kita buka lagi tapi dengan format yang berbeda kalau tadi gunzip ya misalnya itu gunzip ya spasi selama file yang mau digunzip nah sekarang kita ketik tar spasi xf spasi tt.tar langsung tap aja yang nggak usah tetik tt.tar langsung tap tapi langsung komplit nah sekarang jadilah sebuah folder lagi nih nah nah sekarang remove aja yang tt.tar ini rm-rf tt.tar langsung tap aja ya ya enak rm-rf tt.tar langsung tap rm-rf tt.tar langsung spasi lagi tt.tar di sini kita langsung masuk ke folder tt cd spasi tt nah sekarang kita masuk lagi di folder server ya server cd server root star tt entity system tt5srv root star nah ini disini ada folder system nah caranya sekarang kita mending kalau kita mau buat server ya satu kita masuk dulu ke root root star sebenarnya bisa aja sih dibuat di sini tapi biar enak kita buat folder beberapa aja atau boleh ya langsung di sini boleh untuk cobaan aja tt e a e t t t ya tt ya tt ya tt ya tt ya tt terus tt oke oke udah kita clear screen lagi soalnya nah sekarang kita lihat nah sekarang kita copy sistem ini ke luar ya jadi nanti folder servernya dihapus aja ya nah caranya nah caranya cp spasi dash r ya spasi sistem d spasi tt5srv spasi slash root slash dt kita root star tt server oke sekarang kita masuk lagi ke folder server server ya jadi spasi sms root sms root starẻ luar kutasi milyon lineski station xist server system tt5srv root star nah sekarang kita hapus aja folder server ini sama client dan sbl enroll nолод si en 출 validnya setiap pasi lain tnt arm guys kut assemble rm dash rrv spasi 7bar root star tt入겠an Him practise Oke, terus Nah, disini udah langsung ya Sistem TT5SRV Karena sebenernya yang kita butuhkan itu Hanyalah folder system Dan TT5SRV ini aja Nah, oke Sekarang teman-teman masuk ke folder system CD, spasi system ya Sistem D ya Misalnya sistem D Nah, disini kan ada namanya TT5SRV Nah, ini diganti sesuai nama Tim Talk teman-teman Ya, atau kalau baru pertama ya pakai ini aja Cuman kalau takut ribet Ini diganti aja Emplish, spasi TT5SRV Eh, mana nih? Tunggu Oh, empty TT Nah, ini diganti jadi TT.service aja ya Oke, kita enter Oke, kita enter Nah, kan jadi enak kan? Oke Oke Cek Sip Oke, kita lanjut Putus ya? Putus ya? Ya udah Tidak usah Oke, sorry Nah, sekarang kita ketik lagi Masih di PPS ya Nano Atau ini bisa pakai Windows Juga yang editnya Yaitu pakai aplikasi lain Namanya WinSJP Nanti kita review juga Biar lebih cepat Nah, disini kita ketik Nano Spasi TT.service Tadi Oke, kita enter Dan disini kita edit bagian Exact tab Kita ke bawah User ini ganti aja dengan R Ini sesuai dengan Letak folder-nya teman-teman ya Jadi awas Jangan Asal ngikutin ini aja Ini gak akan jadi Nanti sesuaikan sama Letak folder-nya teman-teman Gimana Oke Oke, udah bener Baru Ini dari ATC Tim Talk Kita hapus aja Kita ganti lagi Nah, oke Nah, oke Setelah itu kita ke bawah User yang Tim Talk ini Kita ganti dengan root Kita main di root ya Oke, root Disini gak ada sistem copy ya Jadi dia harus ngetik Oke, selesai Sekarang kita langsung aja Save node-nya Dengan cara tekan Ctrl-Y Eh, sorry Ctrl-X Nah, baru kita tekan Y Terus kita enter Kita LS Kita clear screen lagi ya File submenual dev Edit submenual dev Edit submen copy alt C on evade 203.194 File edit submenual d 203 Sip Nah, ini udah aman ya Top 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 Blank blank Dia udah aman Nah, sekarang teman-teman Setelah meng-copy Eh, meng-copy Setelah meng-edit File Server ini Mohon maaf nih Kalau agak panjang ya Memang gaser panjang Sudah berkali-kali record ini Tapi Hasilnya memang tetap panjang ya Karena memang dia berbasis Combine Gitu, oke Sekarang kita lanjut lagi Meng-copy file ini Ke sistem Ke lib system Supaya dia bisa Berjalan otomatis Caranya Kita Oh ya Saya jelaskan yang tadi dulu ya Jadi, teman-teman Kalau mau Meng-edit yang tadi Yang stop Itu Bisa dipisah ya Contoh file XML Sama file log Tim talk itu Bisa dipisah Ke folder yang lain Cuman Biar teman-teman itu Nggak report Jadi, disatukan aja Makanya tadi Kenapa saya buatnya Langsung semuanya ke root Slash root Slash dt Nah, tujuannya itu ya Jadi, biar jadi satu Jadi, kita Kita enggak pusing Oke Oke, teman-teman Disini Kita copy Ini Detail service ini Kita copy Dengan cara menekan Kita clear screen dulu Ya, enak File submit 203.19 File submit Submenual Copy Alt C Unavailable C 203.20 Kita clear screen dulu Oke, sim Top blank Nah Kita sekarang tekan CP Spasi Itemnya tadi Tt.service Service Spasi Ini harus bener ya Kalau ulang Cape ini Slash Slip Slash Sistem Slash Sistem Harus pas ya Foudernya ya Lalu kita Enter Alhamdulillah Berhasil Oke Sekarang kita masuk lagi Ke folder root Terus kita langsung lagi Ke folder Petit Sistem Tt.5 SRV Nah Sekarang kita Clear screen lagi Oke, udah Nah Kenapa harus Clear screen Biar teman-teman Ngeliatnya enak Kalau saya disini Sih gak pernah Clear screen Langsung aja gitu Langsung gas-gas aja Teman-teman Itu Ngeliatnya enak Jadi kita Clear screen Oke Sekarang kita Setup dulu nih Timtopnya Dengan Cara Ketik Command Seperti ini Dot Slash Tt5 SRV Spasi Dash D Eh sorry Dash Wizard Karena kita Mau set ya Bukan mau running Sorry Nah 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 Ini Do you want to Configure Timtop server Kita Disini Server name Bebas Misalnya Bebas Berharga Lampus lah Udah gitu aja Welcome Guys Nah ini Jangan diatur Biarkan saja Dia begini Ini langsung Ikuti aja Ada Situ Ketik Sendiri ya Y Ketik Atau Kalau ragu Diketik aja Manual terus Di enter Nah ini kan Enable file sharing Ini kita Y Terus enter Nah ini Directory nya tadi Slash root Slash tt Gak apa-apa Atau mau dipisah Juga boleh terserah Sih teman-teman Disini saya Menjadi Disak 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 Jadi kalau teman-teman Buat channel Sementara Itu Ya gak Disak 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 Zero Nyesing Nom Diskuotanya Bikin Aja 10 Giga 15 Giga 15 Giga 15 Giga 15 0 0 0 0 15 000 Ya Ah Gak Njampai 15 Giga Cuman 15 MB Abiyah Nah Kita Ini Log Server Activity Terserah Disini kita Coba Iye Nah Portnya Disini kita Pakai Aja 2002 Ini tenang Aja Ini bukan SBI Jadi gak Akan Trouble Karena beda Alamat IP Nah Ini kita Ini Disini Kita Create User Account Dengan Menekan Angka 2 Itu Sudah ada Panduannya Jadi kita Tinggal Ikutin Aja Ketik Disini Admin Misalnya Akun Password Baru Ketik Angka 2 Untuk Administrator Kalau Saran saya Buat akun Jangan Lepas ini Report Jadi Mending Lewat Klient Tim Talk Nanti Nanti Kita Bahas Untuk Klient Tim Talk Windows Setelah 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 Secara Otomatis Dia Sudah Ketik Angka 4 Jadi Kita Tinggal Enter Nah Disini Kita Enter Terus Sampai Ada Keterangan Team Talk Apa ya Coba kita Enter Terus 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 Namanya Kita Tekan Yes Aja Atau Kita Baca Sampai Bawah Kita Biarin Dia Baca Nanti Dia Ter Tentang Tentang Cuman Supaya Nanti Takutnya Ini Takutnya Hilang Jadi Mending Kita Ketik Manual Aja Terus Enter Nah sekarang untuk running, karena ini servernya baru satu gak apa-apa Tapi kalau udah 2 server Kalau untuk ngetes ya Sarankan nama timtop 5 server ini diganti dulu ke timtop 6 misalnya Supaya ketika nanti dikill, itu server yang ada gak akan mati Karena kalau namanya itu tt5srv, itu kan otomatis semuanya namanya sama tuh Dia ketika dikill itu akan mati semua Nah nanti report starnya Nah oke, karena ini berhubung timtopnya juga baru satu ya Jadi kita langsung cobain aja Cobain Kita permission dulu ya opaynya Chmod Plus X Pake spasi ya Chmod plus X Masih Tt5srv Disini ada xml gak? System tt5srv tt5srv xml root star tt Nah tt5srv.xml Kita permission aja gak apa? Entah dibutuhkan dan gak, yang penting kita kasih permission aja Biar gak error Plus x Tt5srv.xml Kita enter lagi Nah sekarang kita Chown Ya permission lagi di Lib Tt.service nya ya Ch Chmod plus x Chmod plus x Slash live Slash system d Slash system Slash tt2srv Cip Sekarang kita running Slash Sekarang kita coba connect ya, dari klien Windows. Ini untuk coba dulu nih, untuk coba-coba. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita cek lagiNih dah connect ya, temen-temen! Jadi seperti ini sudah bisa ya! ini udah bisa coba kita kirim channel message nah setelah ini kita mau cek nih kan tadi kita aktifkan log buktinya nah untuk membuka log ini kita pakai notepad ya tapi teman-teman disini saya nggak akan membocorkan untuk membuka log nanti teman-teman pasti paham sendiri jadi disini saya hanya memberi tahu bagaimana cara set up server tim talk dan ini udah fix berhasil kita main menggunakan user root menggunakan satu folder ya dimana XML dan log disatukan dan itu tidak ada masalah oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara tiga klik yaitu like share and subscribe jangan lupa klik juga notifikasinya menjadi semua notifikasi agar teman-teman mendapatkan update terbaru kalau saya upload video ya ini teman-teman itu nggak akan ketinggalan kalau misalnya di channel saya ada upload terbaru videonya berupa video campuran bisa tutorial bisa review aplikasi ataupun bisa saya cover lagu ya musik maksudnya karena saya sesungguhnya adalah pemusik Oke terima kasih buat teman-teman atas kesetiaan teman-teman terus menunggu update-an dari channel saya meskipun lama ya tapi saya tetap akan mencoba untuk mengupdate sebisa saya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton